Halo selamat malam bapak ibu saudaraku sekalian Selamat datang kembali bersama saya Timon Adioso Oke pada sore malam hari ini Saya mau berbagi buat bapak ibu saudara-saudara sekalian Bagaimana sih pertanyaan yang sering muncul Pada saat kita bergabung bersama bisnis Car3i Network Car3i Network Nah disini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul Yang beranggapan bahwa Wah ini untuk mencairkan dana investasi Atau Car3i Network ini pasti setelah 5 tahun baru bisa dicairkan Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini Coba saya jelaskan melalui video ini Jika bapak ibu berkenan dan bermanfaat video ini Silahkan share, komen, like Dan bagikan buat teman-teman di Whatsapp Nah seperti ini Kapan saldo Car3i Network bisa dicairkan? Kapan saja saldo bisa dicairkan? Jadi yang pertama yaitu adalah saldo kapan saja bisa dicairkan? Lalu persyaratannya apa saja? Lalu apa saja yang menjadi kendala atau caranya untuk mengambil saldo tersebut? Yang pertama adalah saldo minimal 1 juta Jadi saldo di investasi kita itu disisain 1 juta Karena apa? Supaya kita masih tetap aktif Supaya kita masih tetap bisa menabung Dan investasinya kita perkembangan investasi dan bonusnya Kalaupun bapak ibu mendapatkan bonus itu tetap bisa kita dapatkan Itu yang kedua Habis itu berikutnya Kalau semuanya ada pertanyaan nih Pak, mas, bu Saya mau ambil semuanya saldo investasi saya Karena posisinya saya tidak mau lanjutkan nih Atau saya perlu dana Nah kalau diambil semua Otomatis bapak ibu saudara-saudara menutup polis yang sudah bergabung ke perusahaan Car3i Network ini Jadi untuk berikutnya Pengambilan tadi apa namanya disisain 1 juta ya Dan pengambilan minimal yaitu 500 ribu Jadi kalau bapak ibu saudara-saudara mengambil di bawah itu Kemungkinan tidak bisa Minimal itu 500 ribu Dan persyaratannya apa saja Untuk mengambil dan investasi kita sangat-sangat gampang Dan sangat-sangat mudah Jadi bapak ibu cukup menyediakan Atau membawa berkas-berkas yang diperlukan Yang pertama adalah buku polis Yang pertama adalah buku polis Jadi buku polis itu setiap anggota yang bergabung Itu pasti dikirimin buku polis yang berwarna biru Itu biasanya dikirim ke rumah Satu bulan dua bulan setelah gabung Jadi bapak ibu pasti punya ya Harus disimpan itu Karena itu untuk pencairan dana investasi kita Yang kedua adalah KTP asli KTP asli mungkin di fotokopi Berikutnya isi form Berikutnya adalah isi form yang sudah disediakan oleh PT. Car3i Network tersebut Dan proses apa namanya untuk pengambilan dana tersebut Yaitu selama tujuh hari Tujuh hari kerja Jadi bapak ibu kalau sudah mengajukan Berkasnya sudah dikumpulkan Otomatis tujuh hari kerja Baru dilakukan transfer uangnya di rekening bapak ibu Lalu Saat pengambilan Saat pengambilan dana tersebut Kan bapak ibu ini pasti berpikiran Ah saya mau ambil nih dana saya Saya sudah bergabung tiga tahun Tiba-tiba saya mau ambil nih Dana saya sekian Saya sisain satu juta Nah perhitungannya seperti apa Pasti bapak ibu beranggapan Wah pasti full nih Kalau semuanya saya nabung 350 Selama dua tahun nilainya sudah segini nih Nah bapak ibu harus pahami Bahwasannya Kita bergabung dengan perusahaan ini Kita Dikenakan oleh biaya akusisi Biaya akusisi ini untuk biaya-biaya Untuk perkembangan perusahaan Dan untuk Bisa dilihat Kalau bapak ibu sudah bergabung Bisa dilihat di aplikasi Mobis Disitu ada banyak sekali biaya-biaya yang kita butuhkan Dan itu Sudah ditetapkan Yang pertama itu di tahun pertama Yaitu sebesar 60% Tahun pertama 60% Nilai akusisinya Sedangkan nilai investasinya kita 40% Dan di tahun kedua Tahun kedai itu 25% Dan untuk nilai investasinya itu 75% Dan di tahun ketiga nilai akusisinya 10% Dan investasinya itu sebesar 90% Di tahun keempat kelima sama ya Tahun keempat kelima itu nilai akusisinya 5% Dan investasinya 90% Bapak ibu bisa bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain Ini adalah perusahaan menjual Produknya itu adalah asuransi Dan kita nilai investasinya dalam bentuk unit link Jadi bapak ibu bisa cek Nilai apa namanya biaya akusisinya itu Kalau kita bergabung di Kart 3 Eneco cukup kecil Dan paling kecil Saya katakan paling kecil Di tahun pertama tahun kedia Dan bapak ibu bisa lihat Bisa lihat di daftar Di samping kanan saya ini atau di bawah Bapak ibu bisa lihat di samping kanan atau di bawah Di situ kita bisa lihat Perkembangan nilai investasi Jadi bapak ibu pasti berpikiran Ah saya rugi dong Kalau bergabung menabung nilai investasi saya Berkurang Nah bapak ibu bisa pelajari dari grafik ini Jadi perkembangan keuangan nilai investasinya dari mana Nah bapak ibu bisa lihat nih Dari apa namanya Premi pokok Jadi dari data yang saya tampilkan itu Premi pokok Kalau kita menabung Rp350.000 Itu dalam satu tahun itu adalah Uangnya adalah Rp4.200.000 Jadi nilai investasi Nilai tunai yang kita dapatkan itu Berdasarkan perkembangan itu adalah 6% sampai dengan 20% nilai investasi perkembangannya Jadi kalau di K3I Network ini Beberapa tahun terakhir 2-3 tahun terakhir Yang sepengetahuan saya itu Perkembangan nilai investasinya 18-20% Jadi bapak ibu bisa lihat Nilai 18 atau 20% Kita bisa lihat yang 20% 20% itu di tahun pertama itu Nilai investasi kita Rp1.620.000 Otomatis Kurang dong Nilai preminya aja sudah Rp4.200.000 Sedangkan kita hanya memiliki Rp1.620.000 Tapi bapak ibu bisa lihat Perkembangannya di tahun ke-2 Tahun ke-3 Di tahun ke-3 Masuk di tahun ke-4 Nilainya itu sudah melebihi Jadi kalau sempurna 3 tahun Dikalikan Rp350.000 Dapat sekian Dan bapak ibu bisa lihat Cek nilai investasinya Melalui 20% ini Di tahun ke-4 ke-5 Itu nilainya sudah berkembang Jadi di tahun ke-5 kita bisa lihat Nilai investasinya itu Sudah mencapai Rp24.000.000 Jika 20% ya 20% paling tinggi Tapi rata-rata Rp20.000.000 18-20% Dan kalau kita menabung 5 tahun dikalikan Rp350.000.000 Itu nilainya adalah sekitar Rp21.000.000 Sekitar Rp21.000.000 Jadi cukup terlihat ya Dari nilai investasi Unit link tabungan kita ini Ada perkembangan Dan ada nilai plusnya Dan berikutnya adalah Sebenarnya bukan di Nilai investasinya Kalau saya pribadi Saya pribadi karena saya bergabung Sudah selama 3 bulan mulai Juni, Juli, Agustus Saya sudah bergabung 3 bulan Downline saya sudah mencapai Sekitar 60-an Belum sampai 60 Sekitar 60 Downline saya hampir 60 Dan itu Apa namanya Bonus yang didapatkan Di luar dari Nilai investasi itu sudah mencapai Setiap bulannya 2 sampai dengan 5 juta Jadi bulan pertama kemarin itu Saya mendapatkan Sekitar 3 jutaan Jadi Dengan begitu Tabungan saya sebenarnya Setiap bulannya sudah Dibayarkan oleh Bonus saya tadi Jadi otomatis Saya tidak pernah membayar nih Untuk tabungan Tabungan saya itu Sudah dibayarkan oleh Bonusnya tadi Dengan catatan Dengan catatan Kita minimal Mendapatkan 3 Partner Atau Downline kita Yang kita bisa bawahi Dan itu mendapatkan Beberapa bonus Bapak ibu bisa cek deh Di video saya Presentasi saya Bagaimana perhitungan bonusnya Disitu sangat-sangat jelas Dan ada Kalau bapak ibu mau Cek lagi Ada di youtube Kalau bapak ibu mau cek lagi Ada di youtube Dan google Disana sangat-sangat lengkap Sekali penjelasan Bagaimana Perhitungan bonusnya Habis itu Ada pertanyaan Mas Pak Mbak Bu Setelah 5 tahun Di tahun ke-6 Tahun ke-7 Tahun ke-8 Itu bagaimana Karena posisinya Kita sudah tidak nabung Sudah Kita tidak Transfer tabungan Nah Bapak ibu Nilai investasinya Terus berkembang Bapak ibu bisa lihat deh Di perkembangan nilai investasi Di bawah ini Di tahun ke-6 Bisa saya lihatkan Di tahun ke-6 Tahun ke-7 Tahun ke-8 Itu nilai investasinya Berkembang terus Nilai yang 20% Bapak ibu bisa lihat deh Disitu Jadi otomatis Kita tidak menabung Nilai investasinya berkembang Dan bonusnya Selalu kita dapatkan Setiap bulannya Dan itu Walaupun kita Walaupun kita Tidak menabung Walaupun kita Tidak memberikan uang Uang kita sempamanya Bapak ibu Ambil nih Semuanya setelah 5 tahun Dari 24 juta Sekian Bapak ibu Ambil nih 23 juta 1 juta Otomatis nilai investasinya Berkurang dong Karena apa Yang berkembang itu Hanya 1 juta Jadi kalau mau berkembang Lebih besar lagi Nilai investasinya Dibiarin Dibiarin seperti itu Untuk berikutnya adalah Bonus posisi Dan bonus level Tetap jalan Jadi bapak ibu Kalau sudah Mengikuti Tabungan ini Yang berjalan Kalau sempamanya Kita sudah Tidak mencari orang Kita sudah santai-santai Kita itu ada Namanya bonus posisi Dan bonus level Itu tanpa Batasan waktu Sampai kita berakhirnya Tidak bergabung Dengan perusahaan ini Kita tetap Mendapatkan bonus Ya seperti itu Jadi penjelasannya Cukup jelas ya Bagaimana cara Mencairkan Saldo Kart 3 Enecfok Itu Bisa dilakukan Kapan saja Bisa dilakukan Kapan saja Dengan catatan Saldonya Disisakan 1 juta Dan pengambilan Minimal 500 ribu Kalau sempamanya Bapak Ibu Ingin tutup Dan tidak Mau bergabung Kembali Itu otomatis Bonus-bonus Yang kita dapatkan Kalau kita mendapatkan Partner atau Downline Itu sudah Pasti kita Tidak mendapatkan Lagi Jadi otomatis Bapak Ibu Persiapkan Bahwasannya Sediakan tetap 1 juta Supaya Bapak Ibu Tetap Mendapatkan bonus Dan nilai investasinya Berkembang Tetapi Pasti beda dong Dengan nilai investasi Yang terdaftar Karena apa Bapak Ibu Sudah ambil Saldonya Oke itu saja Jika video ini Bermanfaat Buat Bapak Ibu Perkembangan Apa namanya Bisnis Kartikei Nekbok Silahkan bagikan Ke media sosial Facebook Dan Whatsapp Dan Bila ada Yang kurang berkenan Atau Ingin ditanyakan Silahkan Sampaikan di kolom komentar Atau bisa juga Jika Bapak Ibu Belum bergabung nih Masih penasaran Ingin gabung Bisnis apa sih Cara kerjaan seperti apa Mau lebih jelasnya kembali Silahkan Kontak Whatsapp saya Silahkan kontak Nomor HP saya Di bawah ini Silahkan dilihat Dicatat Silahkan kotak WA Dengan senang hati Saya akan jelaskan Dan saya akan tuntun Ada grup WA nya juga Bapak Ibu bisa belajar Bersama-sama Mungkin itu saja Penjelasan saya hari ini Tentang bisnis Atau nilai investasi Kartikei Nekbok ini Semoga bermanfaat Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya